Tuh kan Kayaknya sinyalnya jelek deh guys Soalnya di rumahku hujan Jadi Kayak kalau misalkan sinyalnya Udah Oke Kira-kira masih ngelag gak nih Sekarang showroom tampilannya beda Kayak tidak Kayak tidak seperti biasanya Ya udah lah ya Soalnya di rumahku tuh lagi hujan Jadi sinyalnya emang ada Rada-rada Soalnya di rumahku hujan Masih sakit Sebenarnya kayak udah Jauh lebih Enakan Tapi suara aku masih Rada bindong sih Jadinya Kayak gini deh Suaranya agak serak-serak gitu Hmm Kenapa sih bulan puasa Aja tuh Yalloh Ngelag gak tuh gue muka ya Halis banget ini mah Jujurli Ya Allah Kacau banget Tadi ngelagnya ya Kenapa mukanya kayak gitu Jelek banget Oke Tapi gak apa-apa ya Udah Mendingan mata aja Daripada kalo misalkan nanti ngelek Jadinya tuh zonk mukanya Jadi mendingan mata aja deh Cari aman Oke Beli yuk Beli apa Makan Makan Bintangnya aja Kayak Rada-rada ngelek gitu Sini udah liat Video anakku Di tiktok belum Kayaknya aku sih udah liat ya Yang Yang anak itu kan Yang terus aku tuh Kenapa ya Mobilnya kayak gitu Anak aku dipakein Mobilnya yang kayak Mobil bug gitu Tapi yaudahlah Naik lagi bun Capek banget Sama showroom Kenapa sih Naik terus Capek Kayaknya gak bisa diputer deh Showroomnya Kalo diputer langsung ngelek gitu guys Jadi kayak Udah lah kayak gini aja udah paling bener Udah Capek Ya tadinya kayak pengen dibikin Ini loh Apa Landscape gitu Biar Biar agak lebaran Kalo kayak gini kan Susah Tapi udahlah Oke Betul Kalo kayak gini kan Kalo kayak gini kan Tau ada kucing aku lagi tidur ya aku putar lagi nanti nge-like nah, enggak lagi nge-like cerita horror cerita horror, aku udah cerita di PM yang nge-subscribe PM aku pasti tau selamat menikmati ya sebenernya itu kayak gak disengaja aku diem dulu ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di school ya sejujurnya aku lagi gak puasa hari pertama karena aku lagi halaman jadi buat kalian yang sedang berpuasa terus sekarang udah azar-azar bisa shalat dulu aku belum selesai juga kok tenang aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi apa yang harus kubahas disini kira-kira selamat menikmati jadi gini nih aku ceritain ulang ya jadi itu udah malam sekitar jam 9 kayaknya deh 9 kurang atau 9 lebih aku lupa nah misalkan itu abis kayak kita tuh abis ini kayaknya jalan-jalan bareng itu abis kecuruk gak ya iya itu abis itu yang habis kecuruk itu terus yaudah kan malamnya main sama Devi emang udah janjian gitu kalau misalkan kita ke Bali kecuruk apa ke Ubud eh gak tau deh pokoknya yang ada air terjunnya terus yaudah terus yaudah kan emang kita nih udah janjian main sama Devi gak nging ya ya iya gak tau ikut apa enggak terus yaudah apa namanya yaudah kan sambil nunggu Devi apa namanya datang ke hotel kita kita bersih-bersih dulu kan yaudah tuh aku bersih-bersih di kamarku yang lain juga nah terus apa namanya aku udah siap terus aku pengen ke kamarnya Ariel sama Eve karena wih oh my god aku dapet tower guys dari siapa coba dari siapa liat dulu ya Wagiman terima kasih Kak Wagiman towernya eh itu kastil ya kastilnya terima kasih banyak terus yaudah aku lanjut ya terus yaudah awalnya kan karena kamar aku tuh emang paling pojok gitu jadinya aku memang ngelewatin semua kamar member JKT iya kastil kastil maaf ya salah terus yaudah tuh kan aku tuh emang kita nih ngumpul titik kumpulnya di kamarnya Eve sama Ariel terus yaudah apa namanya aku pikir kamarnya Ariel itu yang kamarnya Ashel sama Jesse itu yaudah aku pencet kan bellnya terus yang keluar malah kamar sebelah si Jesseline si Jesseline keluar terus aku bilang gini kan loh kok kamu yang keluar gitu terus kayak Jesseline oh iya maaf ya kayak salah salah gitu salah gitu terus yaudah ya Jesseline masuk lagi terus aku karena kamarnya yang aku pikir kamar Cheryl ini gak sebetulnya kamar Ashel ini gak keluar-keluar orangnya yaudah aku ke kamar KGB dulu terus yaudah kan aku ke kamar KGB gitu-gitu apa namanya nungguin KGB siap-siap terus akhirnya yaudah kita keluar terus terus aku bell lagi kamarnya Ashel ini karena aku pikir memang itu kamar Kak eh Kak Ariel kan jadi karena itu kamarnya Ariel kamar Ariel udah aku bell lagi terus terus aku denger kayak ada suara orang lari buru-buru gitu loh gerabak lubuk-gabak-gabak gimana sih kalau orang lari terus kayak kedengeran gitu suara gerabak gerabak lubuknya yaudah aku pikir kalau dia emang buru-buru pengen bukain pintunya kan terus yaudah dia memang membuka pintunya cuma kayak dia gak mau nongol gitu terus aku bingung kan apa namanya aku emang posisinya memang di depan pintunya pas gitu terus apa namanya cuma kayak pintu kebuka tapi orangnya belum nongol saat itu terus aku nanya kan siapa ya gitu Ariel bukan sih kan kayak gitu sambil ketawa-tawa terus gak jawab-jawab terus aku pelan-pelan mundur mundur takutnya emang kayak salah orang gitu loh salah kamar karena kan emang disitu gak mungkin member GKT semua disitu kan satu lantai gitu aku mikirnya yaudah kayak aku aku agak mundur terus aku tanya lagi ini kamar siapa ya gitu dia gak jawab terus terus mulai nongol dikit-dikit kayak dia ngintip gitu mungkin rambutnya panjang kayak Marisha terus emang pake waju biru birunya biru tua gitu lah kayak biru dongker terus aku pikir karena mungkin dia belum make up atau apa gitu jadi dia gak mau nongolin muka dia terus aku bilang siapa ya kan aku aku pengen masuk gitu cuma kayak gak enak kan takutnya nanti itu memang bukan kamar member GKT gitu terus yaudah aku apa namanya nanya lagi aku buat masin lagi bukan Eril ya gitu ternyata emang terus dia diem aja gitu loh maksudnya dia gak jawab sama sekali pertanyaanku gitu terus yaudah aku eh KGB yang di belakang aku bilang kayaknya kamar Eril bukan disini deh gitu disebelah sana lagi agak kedepanan gitu oh oh iya kak gitu kan terus aku akhirnya oh yaudah maaf ya salah kamar aku kayak gitu yaudah pergi terus kita pergi aku sama KGB terus kayak ngomong eh KGB jangan-jangan itu bukan member GKT lagi salah orang gak apa-apa kali ya dua kali lagi aku pencet kayak gitu terus KGB kayak yaudah bagaimana lagi yaudah kita kayak pikirnya ya biasa aja gitu terus yaudah kan ke kamar Eril Kak GB gak ngeliat beneran enggak karena Kak GB posisinya kayak apa ya kayak dia tuh agak jauh gitu loh agak jauh dari aku gitu mungkin dia kayak gak enggak juga kali terus apa namanya yaudah aku ke kamar Eril sambil tungguin yang lain dateng gitu-gitu terus aku aku cari kan maksudnya aku buat mastiin aja gitu itu kamar member GKT apa bukan terus aku cari di grup showroom kemarin kayak kamar-kamar nomor segini ini kamarnya siapa aja dan ternyata itu kamarnya Asiel sama Jessie terus kebetulan pas aku lagi ke lobby hotel aku ketemu sama Asiel kayaknya si Asiel juga pengen ke kamarnya gitu terus aku bilang kan Asiel kamu kamar ini disini gitu terus dia bilang iya itu kamar aku kamu kamu tadi ini kamu gak di kamar gitu kan aku nanya soalnya aku tadinya kayak agak gini kok ini member GKT tapi kagak jawab-jawab jawab-jawab pertanyaan aku gitu loh terus dia bilang iya tapi aku lagi gak di kamar di kamar gak ada orang kata dia gitu terus kayak oke terus siapa tadi yang bukain pintu terus apa namanya ada orang disitu gitu terus kayak ah masa sih beneran bukan eh beneran gak ada orang gitu iya gak ada Kak Jessie juga gak tau kemana gitu tapi yaudah kayak gitu doang ceritanya katanya Alisha ninggalin Jessie ya mungkin Jessie lagi mandi terus dia kan udah keluar lagi kan pas di showroom dia bilang dia di kamar Vioni kok bisa berani banget ya karena kagak sadar karena aku gak sadar kalau mungkin aku sadar ya mungkin aku rada takut juga sih sebenarnya ya namanya juga tempat hotel gitu maksudnya tempat umum kan gak mungkin gak ada kali ya pasti kan ada gitu dimana-mana jadi kayak yaudahlah udah kejadian yang aku liatnya kayak orang biasa aja guys kayak maksudnya tuh dia gak gak serem gak apa jadi mungkin dia lagi menyamar atau apa aku juga gak tau tapi kayak yang aku liatnya dia kayak orang kayak aku gitu maksudnya kayak kayak aku setinggi aku gitu terus rambutnya panjang dia gak nunjukin muka enggak gimana sih kayak dingin tip tapi kayak segini doang nih nih kan ini baju ini rambut yaudah segini doang yang aku liat lu halu kali kak ya kalian bisa tanya kak Gaby sumpah beneran dibukain pintunya cuma kayak ya mungkin aku halu kali ya mungkin aku tidak mau pakai kacamata kalau aku ternyata memang itu gak ada orang gitu sampai jumpa di video Terus yaudah Kayak aku yaudah Aku maksudnya kayak Aku gak terlalu mikirin banget juga Terus kayak kita main Terus pulangnya emang Si Lulu tuh lagi Di kamarnya siapa aku gak tau Lagi nonton drakor Karena dia Dia gak bakal mau sendiri Kalo aku belum di kamar Terus yaudah kan aku bersih-bersih Di kamar terus tidur Karena aku emang gak terlalu mikirin banget sih Jadi yaudah tidur Terus ini sekamar sama Lulu Iya Aku sekamar sama Lulu Tidur Terima kasih. Aku cerita besoknya pas kita yang benar-benar mau check out gitu, baru aku ceritain. Karena mungkin kemarin juga aku masih gak mikir kalau itu bukan orang gitu. Ya yaudah gitu, aku menganggap hal itu sebuah hal yang biasa. Terima kasih. Sering ya kamu liat begituan. Sering sih enggak, cuma kayak pernah lah. Aku tuh sebenarnya orangnya gak takutan guys, cuma kalau kayak dikagetin gitu atau ditakutin gitu, jadi kayak suka tiba-tiba takut gitu. Soalnya kan aku orangnya memang agak kagetan juga kan, kayak kalau dikagetin jadinya agak takut gitu. Sebenarnya ya kalau misalkan kayak biasa-biasa aja gitu ya, biasa. Ngerti gak maksudnya? Gak takutan tapi panikan, iya betul. Iya lebih kepanikan sih orangnya, bukan takut gitu. Cuma ya percaya enggak percaya sih kalau pagi itu beneran ada. Cuma ya kalau liat pernah gitu. Kakinya keliatan enggak waktu itu. Enggak sih, maksudnya aku juga enggak merhatiin dia dari bawah sampai atas gitu. Kayak aku cuma merhatiin satu titik udah depan gitu. Enggak sampai kayak ngertiin bawah atasnya gitu. Enggak. Dan aku juga enggak tahu kalau Asyal sama Jessie tuh sampai enggak tidur di situ. Karena aku mikir kan kayak biasa aja ya. Enggak tahu ya mereka sampai enggak tidur di situ aku juga enggak tahu. Terus baru mereka ngomong pas udah emang kayak kita udah di bandara gitu baru mereka cerita. Pintunya nutup lagi enggak? Iya nutup. Kayak. Yaudah kayak orang. Terus bukain pintu. Terus kita bilang maaf sangat amat. Terus sama dia ditutup lagi. Yaudah kayak gitu. Mas nutup bunyi enggak. Enggak tahu sih. Lupa aku karena aku enggak terlalu merhatiin gitu. Kayak kita langsung pergi. Nabi. selamat menikmati Jinho bongong dulu aku lagi bacain komen kayak agak ng-lag gitu yang intinya jangan takut sih kalau misalkan emang ngeliat gitu kalau makin takut makin diusilin gak sih oke Terima kasih. Si pengalaman. Si pengalaman. Si pengalaman. Si pengalaman. Si pengalaman. Ya kemarin seru sih. Di Bali. Kayak. Apa namanya? Akhirnya kan liburan. Terus sama member Jagetimol. Akhirnya. Kita keluar kota. Bukan karena ada acara. Maksudnya kayak. Benar-benar pure liburan. Menikmati liburan Jadi menurut aku seru Ya kalian juga pasti seneng kan Lihat kita seneng Masa enggak Seneng banyak story member yang membuat HP penuh Iya kan jadi storynya juga beragam gitu Maksudnya enggak pintu merah doang Atau apa gitu kan Jadi ada pantai-pantainya Ih ada kastil lagi Dari siapa tuh? Dari kak I love KKT48 Terima kasih Arigateng Jarang banget aku dapet kastil lagi Dan akhirnya aku dapet kastil lagi Terima kasih ya guys Alhamdulillah berkah ramadhan Seneng banget ya Iya dong Siapa yang ketok-ketok kurang tahu Habis geret mau ngapain mbak Cindy Ya habis geret Saya ingin mengejar impian saya Karena kata janjian terapu Impian manusia tak pernah berakhir Jadi saya ingin mengejar impian saya yang lain Begitu jawabannya Terima kasih goodbye siapa tadi gak tau tadi ada yang komen namanya jen 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 apa tuh jen jen siapa ya tadi thanks atas quotes nya selamat menikmati nyasol baru fece sekali tenang aja kan masih ada fece selanjutnya yukomen yang bener dong lagi puasa nih tenang aja pengin nonton biber gak? sebenernya pengen tapi kayak udah give up duluan sih pasti gak bakalan dapet jadi kayak udah saya nunggu BTS aja selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Jadi kayak saya udah nyerah duluan. Ada teknologi namanya calo. Biasanya kalau calo itu jualannya mahal banget. Kayak kadang tuh harganya suka. Gak kira-kira. Jadi kayak gak dulu deh. Dan aku juga kayak gak yang mau banget-banget gitu. Enggak nonton konser JB-nya. Tapi mungkin kalau misalkan nanti Kim Taehyung konser baru aku mau banget gitu. BTS lebih susah deh ntar. Yaudah yang penting kan usaha dulu kalau buat Kim Taehyung. Semoga calon kan jadi ya. Semoga dapet ya pas BTS. Amin. Dingin. Dingin. Terima kasih. 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 banget sih tidurnya mukanya tuh gemil 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 banget menang-menang hujan tidur ya kamu kalian lihatin kucingku aja yang lagi tidur ini pernah pop di kamar gak tuh majikan tentu saja pernah padahal dia tuh ini tau abis tidur juga terus tidur lagi dasar iii kamu ikut puasa emang kok tidur mulu kerjaannya ini indung ya ini indung ini indung ini indung ini mata ini indung ini mulut ini ya dia berpindah posisi guys gak seru udah ngelucok enggak dia gak bangun dia tetap tidur cuma dia ganti posisi ini 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 kucing gue Eh puasa Gak boleh emosi Tapi kan gue gak puasa Jadi gue gak apa-apa emosi Yang gak boleh emosi tuh kalian Gak boleh emosi Gak boleh emosi Gak boleh emosi Pas ini gak aku burit Tadinya aku mau keluar kan Sama mamaku Pengen jajan Ya meskipun gak puasa kan Tapi tetep ingin jajan takjil Tapi hujan Tadinya yang Kemudian selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 yang aneh-aneh yang aneh-aneh aku blokin satu-satu tadi udah ada satu yang aku blok tuh ya kan kita ngegas bercanda aja kita kan gak ada bapar-baparan diantar kita kasihan banget di blok, iya soalnya tadi ngomongnya sembarangan, jadi aku gak suka tak baik-baik tak baik-baik Terima kasih. 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 Oh, kalau kayak gitu mah sering setiap hari enggak sih kalau beli takjil di kampung Rabadan? Tapi di tempat aku nggak jualan baju lebaran sih. Jualannya cuma makanan. Apa sih? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Ya udah deh aku nggak pernah karena aku nggak tahu. Tapi mungkin aku nggak tahu kalau itu namanya kampung Ramadan. pisang goreng. yang kalau mana sih kalau mana sih? Aku nggak tahu. Tapi nggak sadar gitu kali ya. iya, 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 iya. Iya, iya. ramai saya mandi dulu udah sore mandilah mablong 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 apaan beli apa aja kasihin di Bali beli baju barong beli baju bambu ini baju barong tadi aku pakai beli kostum kecak buat apa mau barong kah mau barong bambang sai apa sih enggak maksudnya tuh aku suka banget baju barong itu emang kalau buat tidur kayak biar adem gitu loh biar adem kan adem enak kesannya kayak dasar betul oke mamaku telpon woy dateng-dateng kok kayak ada tower ini tower bohongan ya kok di notifnya gak ada kok tiba-tiba banyak banget pas aku dateng iya kastil beneran apa kastil bohongan woy ini siapa yang ngasih kok banyak enak banget sih nge-like ya oh iya btw guys sebentar lagi aku mau selesai ya karena aku pengen nyiapin book bar jadi aku pengen bantuin mamaku oke jadi sementara aja aku akan selesai pasti kalian juga pengen siap-siap buat buka kan oke kita bacain ini dulu aja live ranking yang pertama ada I Love JKT48 yang kedua ada KW yang ketiga ada Rahman FP yang keempat ada Handika XT Cindy Uset yang kelima ada Wiontika yang keenam ada Caca ketujuh Kapten Kuro delapan Bronzilla sembilan Marup sepuluh Radit Queen sebelas tadi nomor berapa oke sebelas Fahri dua belas Rebit tiga belas aku itu cewek empat belas Bagus Saputra lima belas Sonia sedang sedih kenapa Sonia sedang bersedih seharusnya kamu tidak sedang bersedih seharusnya kamu lagi bersenang enam belas Tipra Tipus tujuh belas Tian lapan belas Maul Arvan 19 muesli 20 bg-bg terima kasih bg-bg setengah jam dari jam 3 enggak satu setengah jam satu setengah jam maaf kalau misalkan anda salah salah kata selamat berbuka puasa nanti maksudnya selamat siap-siap untuk buka puasa oke see you kapan-kapan thank you makasih makasih semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati